Perhatian, perhatian, pintu studio tonight show premiere telah dibuka. Untuk penonton yang tidak menonton TV, dipersilahkan masuk. Masih ketemu lagi sama bos? Udah lama gak ketemu. Kapan terakhir ketemu sama bos lagi? Mau didateng ini. Udah kira-kira 3-4 tahun kayaknya gak ketemu. Lama juga ya. Kamu tahu? Sebetulnya, inilah orangnya. Selamat bertemu kembali. Kamu sukses sekarang ya. Aduh, baju dari permen sugus. Gimana? Gimana? Bagus ya. Masih berdua saja kita, karena dua lagi wanita-wanita masih. Di Amerika dan juga di Eropa. Saat itu juga masih batuk-batuk terus. Karena akan take-nya dalam satu hari ini. Ya. Ya. Jadi kamu nikmatin saja batuku ini dalam beberapa episode kedepan. Baik, baik. Gak masalah. Gak masalah. Baik, baik. Amerika. Batuk Amerika beda, agak lama dia. Agak lama soalnya batuk Amerika. Batuk Indonesia mungkin agak cepet ya. Iya, iya, iya. Kan dua hari, tiga hari. Kalau batuk Amerika bisa seminggu, delapan minggu. Oh, males banget ya. Iya. Itu juga gondrongan dari Amerika lo. Di sana emang apa, penumbuhan rambut cepet-cepet. Ini gara-gara dicekek sama Pina Filipe nih. Episode sebelumnya. Gimana guys? Gimana? Gimana? Saya sendiri aja di sini. Maen musik gimana? Apa pekerjaan mereka? Apa pekerjaan mereka? Apa kita cancel aja syutingnya? Mereka yang terdulunya adalah... Maen... Musik. Yang berbakat. Bagus. Sekarang mereka malah kurang berbakat. Oh... Menurun ya. Udah pokoknya kami yang gak mau nonton Tonight Show dari awal. Nonton aja di Netverse ya. Oke, download. Gak cuma program nonton Tonight Show aja. Tapi juga ada program unggulan night lainnya. Ada juga program-program eksklusif di Netverse ya. Download sekarang di App Store dan juga Play Store gratis. Netverse. Primetime, all the time. All the time. Ren, bisa gak ya kalau gue minta tolong... ...buat besok Clarissa atau Rio bantuin gue di Entertainment News? Oh, udah janjian sama Putri ya? Iya, pulangnya gak bisa sekarang sih. Karena... ...masih banyak buat kerjaan ya. Jam 12-an lah. Gis, gue maaf ya. Gue masih hektik banget nih ngurusin... ...VT-nya Wheyberry Package. Jadi gue masih belum sempet buat bantuin lo yang... ...Pentagel Baker juga gue cuma nanti... Gis? Gis tak? Gis tak? Ini komikal lagi guys. Ya. Dikenalnya sebagai anak menteng katanya. Dark comedy. Siapa sih dia? Popon Kerok. Popon Kerok atau Popon Kerok? Kerok. Oh Kerok. Silahkan duduk Pohon. Artinya apa? Pohon? Kenapa? Kenapa Popon Kerok? Biang Kerok? Iya. Ngeven sama almarhum. Menyamin. Biang Kerok. Anak menteng beneran. Rumah di menteng. Mas sih? Udah dikena gusur. Oh udah dikena gusur. Udah dikena gusur. Kemana? Sekarang pindah di... Serengseng Sawah. Oh Serengseng Sawah. Digusur lagi? Gak. Mas. Udah dikena gusur sekarang? Udah aman? Aman. Tapi tetep identitas anak menteng ya? Iya masih bawa. Ada cerita apa sih dengan anak menteng? Cerita apa ya? Ditinggalnya di menteng. Namanya doang itu daerah menteng. Jalannya jalan Sultan Syahril. Itu dibelakang Polsek Menteng. Oke. Jadi istilahnya kampung juga sih. Jalannya gang-gang juga rumahnya. Enggak apa sih? Bukan. Deket Cikini. Deket kampusnya. Kali pasir? KJ. Namanya Seksi 5 kalau tau. Wah gak tau. Deket stasiun. Belakang Polsek. Polsek Menteng. Oh. KFC? Iya seberangnya. Gelel ya? Bukan bukan. Iya ya KFC kan. Arah ke Jalan Surabaya tapi ini belok kanan. Tau. Disitu rumah lo? Iya. Berarti lo bertaui asli ya? Enggak sih sebenernya. Bapak Jawa Ibu Aceh. Oh. Pendatang juga. Tinggalnya baru dari kecil disitu di menteng. Awal ikut stand up comedy gimana? Awal ikut stand up comedy tuh disuruh bos di kantor. Hah? Iya jadi bos di kantor. Kerja apa tadinya? Kerja di media Bang Vincent. Jadi marketing. Oh marketing. Media apa? Media majalah lokal gitu Bang Desa. Jadi dia areanya di sekitar kelapa gading majalah. Info kelapa gading. Ya. Gua dapet mulu itu. Dapet mulu kan kita kelapa anak kelapa gading. Iya 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 iya. Jadi disitu. Dulu kerja disitu. Asli dulu dapet mulu rumah gua. Iya majalah gratisan. Iya info gading. Saya kerjaannya nyari-nyari yang memasang iklan disitu. Oke terus 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 di kantor emang suka ngelucu. Iya sama bos kebetulan suka stand up ngunjukin ini ada stand up coba lu ikutan gitu. Kebetulan ada temen yang tau tempat latihannya anak komunitas stand up. Kita dateng tuh bareng-bareng satu kantor kesana. Satu kantor bareng-bareng? Iya temen-temen se-team gitu. Soalnya di ancam kalo gak mau dikenain surat peringatan. Hahaha dia stand up. Iya terus terus? Akhirnya ketagihan malah jadi resign dari kantor. Masalah kesel dong? Engga seneng udah. Iya. Mantan karyawannya sukses. Eh dark comedy emang dark comedy seperti apa sih? Mainan lu itu? Dark comedy nya sebenernya sih gak. Gak sedark mungkin kalo yang Bang Vincent sama Bang Desta kayak coki muslim gitu. Gak segitu sih saya sih sebenernya. Tapi sebetulnya kan dark comedy ini rawan berpotensi banget. Iya. Banyak orang tersinggung. Iya. Banyak gak tapi yang udah tersinggung? Banyak. Banyak. Sebenernya tersinggungnya mah bukan karena materi stand upnya. Bahkan karena cuma gara-gara misalnya nge-tweet-nge-tweet di Twitter. Itu yang banyak yang diserang-serang. Iya. Ya karena-kara kan kalo lo sekali lagi kalo lo lagi stand up. Biasanya kan orang tuh gak videoin kan. Iya. Konsumsinya juga ya terbatas. Komunitas. Ya mungkin kayak di TV juga memang agak berbahaya gitu. Iya. Yang kayak direkam-rekam gitu. Ada perekaman nanti bisa dipotong. Ditaruh di ini. Iya. Di sosial media dan sebagainya gitu. Kalo ada orang tersinggung gitu biasa lo ngapain? Kalo kan lama ini cuma di media sosial. Cuma ngata-ngatain gitu ya diemin aja Bang. Gak pernah yang lo bales. Gak pernah. Paling kalo bales-balesnya kayak cari-cari celah buat ngecengin balik dia aja gitu Bang. Kayak ngatain. Kita liat nih profil Twitternya ternyata dia selama ini nge-tweet gak pernah ada yang retweet. Gak pernah ada yang reply. Gak pernah ada yang like gitu. Kayak main sendiri-sendiri aja gitu. Terus udah bales aja nih biar ngasain di reply gitu. Kasian dia sendiri. Eh bos lo gimana ada info kelapa gading tuh sekarang? Info gading? Udah udah tutup Bang majalahnya. Udah gak ada info gading? Ada sekarang semua bersebar digital kan? Iya udah. Udah tutup Bang. Beralih ke digital. Masih ketemu lagi sama bos lo? Udah lama gak ketemu. Kapan terakhir ketemu sama bos lo itu? Mau didateng ini? Udah kira-kira 3-4 tahun kayaknya gak ketemu. Lama juga ya. Kamu tau? Sebetulnya inilah orangnya. Selamat bertemu kembali. Kamu sukses sekarang ya. Aduh. Baju dari permen sugus. Gimana? Gimana? Bagus ya. Ya bagus sekali sekarang. Dulu dia adalah pegawai saya. Tapi sekarang dia sukses menjadi setara komika. Itu berkat saya. Terima kasih. Kenapa lo udah sukses berkat saya lo yang terima kasih? Dia terima kasih sama lo lah. Tapi bos lo orangnya baik dulu ya? Baik. Bang desa. Gue masih jadi bosnya kan? Gimana? Gimana? Udah gue bongkar kok. Di suci lo berhasil jadi juara pertama. Setelah berhasil ngalahin Oki Renga ya? Oh lo angkatannya Oki. Iya Oki Renga. Kalah dia sama lo? Kalah. Berarti kalau lucu sama lo dong? Iya. Kalau lucu dia lucu gak tadi? Lucu. Kok bisa menangan lo? Kalah lucu cuma malam itu. Berarti kurang lucu dia? Kurang lucu. Menurut lo Oki kurang lucu? Bukan menurut saya juga. Menurut orang yang nonton dia di Medan waktu itu juga. Yang dia suruh naik ke panggung. Duh suruh banget. Duh kan dibahas waktu itu. Kasian dia. Apa itu salah satu cara juga buat lo apa ya? Lo kan sering ikutan kompetisi ya kan? Iya. Dan jadi juara juga. Berapa kan jadi juara? Sering ya? Total di empat kompetisi juara. Wih. Juara satu. Di TV terus di off air di digital sama di streaming. Udah sering buat ini gak sih lo? Show apa tuh namanya? Special show. Special show. Baru bikin Bang Vincent bulan kemarin. Oh iya. Judulnya Popon Minded. Popon Minded. Popon Minded. Namanya? Alhamdulillah. So out ya? Gak so out sih cuma lumayan lah setengah lebih yang nonton. Bercerita soal apa aja? Keresahan lo Pak? Tentang pemikiran. Tentang pemikiran-pemikiran apa pun terhadap dunia ini Bang Desta. Jadi kontra kan sekarang lagi banyak orang-orang open minded gitu. Jadi ini kontranya pemikiran-pemikiran open minded. Yang mana close minded lah gitu. Jadi bikin Popon Minded gitu. Gak open minded gitu. Tapi nama lo Popon Pelor kenapa kok jadi Popon Pelor? Kie roh. Kie rok. Sudah dijawab juga. Gara-gara sukan liang kie rok. Oiya. Jadithood model lu. kan bikin film ya tapi kan sukses iya maksudnya sukses sebagai stand up komediannya gitu Bang Desa kalau di bidang lain kalau lu sendiri mau ngikutu jejak Panji atau jejak Ernest jejak Bang Panji lo pengen buat pengennya stand up pengen tur stand up iya nggak tertarik ke filmpon karena diajak aja belum apalagi bikin gitu kan belum pernah diajak jadi bikin juga kayaknya masih jauh ini curhat pengen diajak iya jadi yang kayaknya paling bisa lu merasain lah ya enaknya apa dan menikmati di stand up ini lo suka nulis berarti ya suka suka lihat-lihatan 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 saya grogi nih kesini pasti banyak yang bilang grogi kan ketemu Bang Desa Bang kalah ah saya mah dan tapi lu pokoknya pernah main film film apa Biar nyambung aja main filmnya 6 milion dolar men makan bus makan sekrup ya itu bagus tapi proses lu ngumpulin materi itu gimana pakai apaan pengalaman pengalaman kebanyakan pengalaman hidup ngeliatin apa aja yang terjadi gitu-gitu aja mang Hidup lu sendiri gimana sih? Sehari-hari, Pond? Hidup, oh sekarang nih, sekarang udah nikah. Tinggal sama istri yang kerjaannya lebih mapan. Bagus dong. Jadi di rumah posisinya agak kalah sama istri gitu. Ya gapapa kan sekarang, sekeluarga itu kan udah jadi satu. Iya bener. Jadi kalau orang bilang katanya kepala rumah tangga, eh suami itu adalah imam, saya ngerasanya makmum. Enggak dong. Enggak juga. Bukan berarti secara pendapatan atau secara kemapanan. Terus lantas istri lo jadi imam. Enggak, tetep leluh lah imamnya. Istri katanya kan jadi infogading digital ya sekarang. Sama bosnya dia. Sama bosnya dulu. Dan lo terinspirasi banget sama kesuksesan Regen. Apa sih dari Regen, apa mau jatoh ya? Iya. Udah gak keliatan kamera lo. Apa yang lo liat dari Regen? Kan Regen sama-sama juara stand up waktu itu. Tapi dia nyampe kesuksesannya sampe yang terkenalnya tuh agak lumayan lama tuh. Karena dia juga dapet detail kayak orang bilang juara yang gagal. Iya, iya, iya. Karena orang-orang senengnya waktu itu yang juara Rahmet. Juara duanya. Oh iya, iya. Dia lama tuh kan dia juara tahun 2015. Butuhkan juara satu ya. Iya. Dia udah 2015 baru naik-naiknya. Kemarin kan 2020 tuh. Gara-gara sama om Deddy Kabuzer gitu. Kayak butuh waktu 5 tahun. Nah kalau saya kan juara waktu itu. Momentum ya? 2018. Nanti gak setahun lagi nih. Waktu saya. Jalan orang beda-beda. Iya bener. Siapa tau besok udah. Amin. Iya. Kapan ketemori Gentry? Minggu lalu di acara Jambore stand up. Oh Jambore kemarin ya. Semua ngumpul tuh di Jambore. Jambore? Jambore apa? Jambore apa? Oh iya. Jadi mereka bisa lu. Mereka tau lu apa yang gue omongin. Hebat lu kalian. Hebat. Gampang banget ya. Jambore. Jambore. Jambore apa? Tadi dia pake tangan. Jambore. Oh iya. Gak teruk banget ya lu. Aduh. Ngaco deh gue. Iya 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 iya. Lu sekarang masih ngikutin perkembangan stand up gak? Masih. Siapa yang menurutnya paling lucu sekarang? Yang masih buat lu ketawa? Yang lu suka? Anak-anak. Karena lagi ada yang kompetisi stand up yang season 10. Itu ada Gautama. Gautama lu cuman. Season 10 ya? Sekarang lagi season 10. Gila bener. Lucu tuh? Lucu lu. Apa personanya dia? Suka main tebak-tebakan. Gila teori nya. Tapi lucu tebak-tebakannya. Lu juga sering diundang jadi juri ya? Juri beberapa kali di lomba-lomba. Lu kalo nilai itu ngasih poin based on apa? Ketawa. Jadi kalo dia bikin materi terus ada ketawa berapa? Satu. Satu. Itu jumlah ketawanya. Itu subjektif lah ya? Subjektif. Mana ikut jambore tuh rame? Rame. Jam berapa? Jambore. Jam berapa? Waduh mau ngomong. Waduh mau ngomong gue jambore. Tapi gak pake gini gak jambore. Next nya ada project apa lagi? Juri. Eh pon. Juri. Belom ada lagi sih kalo bikin special show lagi mungkin tahun depan. Tapi kalo yang special show kemarin tuh kan dibikin jadi digital download. Itu mungkin di launching bulan Oktober ini. Tapi taruh lah kalo misalnya stand up ini lagi gak. Gak stand up. Iya. Itu ngapain aja sih? Di rumah. Nulis gak lo? Enggak. Jarang. Kalo lagi gak ada kerjaan stand up di rumah tuh ya. Nyuci piring. Kenapa gak ngumpulin materi? Hah? Kenapa gak ngumpulin materi? Hah? Iya. Kalo biasanya materi kalo misalnya udah deket-deket mau ada acara baru tuh bikin gitu. Kalo ini males. Terbasi ya? Iya males juga. Gak update. Oh kalo ini kegiatan selain stand up ini podcast-an. Podcast-an sama temen-temen. Temen-temen stand up juga berempat. Ini siapa aja? Ada Barry. Barry William. Namanya apa? Nama podcast-nya podcast Senin Kemis. Oh tau gue. Gak mungkin, gak mungkin. Tau. Dia cuman Senin Kemis doa kan? Iya. Iya tau gue. Lucu banget. Iya. Lucu-lucu. Waktu itu Pek pernah dengerin Selasa. Wah gak ada. Ternyata dia Senin Kemis. Iya. Namanya podcast. Iya. Tapi bisa sih. Lu bisa dengerin kapan aja. Iya. Mau hari Sabtu. Namanya Senin Kemis doang. Lu putar hari Sabtu. Dia tayang premiernya. Oh. Premiernya tuh cuman di Senin sama di Kemis. Iya. Tadi Spotify gak ada tayang premier. Salah Spotify-nya. Gak konsisten. Harusnya dikeluarin Senin Kemis. Caranya Spotify? Iya. Orang salat. Kan kalo kayak gini caranya gue yang malu. Jam boleh. Jamilah. Pon. Thank you ya pon udah mau kasih dia ponnya. Sama-sama Padreza. Terima kasih. Gue gerogi ngawancara lo bener. Gak mungkin. Gak mungkin Padreza. Maksudnya kayak gue tuh apa ya. Saya yang gerogi. Gue sih kalo ngeliat lo nih. Dengan pakaian lo ini. Lo cowok kue. Ini cowok kue. Dari warnanya nih cowok kue nih. Kue yang jajanan pasar. Iya. Kayak getuk ya. Iya. Tapi lo bilang gerogi emang. Kenapa gerogi? Masih ada geroginya lo emang. Masih lah. Kalo ketemu Bang Desa Bang Vincent. Saya nonton dari jaman MTP Bujang dulu. Waduh. Tua kita ya. Gerogi. Wah di penjara kita. Enggara-enggara itu. Lu gak tau cerita aja. Tau-tau. Gini. Wah itu kan. Udah kepanjangan. Pon. Jadi dalam waktu dekat. Ada open mic. Atau ada apa lagi. Yang akan dilakukan popon. Mungkin ada acara-acara kayak. Special show akan ada lagi. Special show tahun depan. Kalo main di acara. Bulan Oktober ada main di acara weekend booster. Ada juga main nanti di acara. Joyland. Oh di Joyland main. Weekend booster tuh ini ya. Vaksin ya. Bukan vaksin booster. Vaksin booster. Nama shownya. So stand upnya weekend booster. Ada weekend ada booster gratis gitu. Bukan dengan stand up bisa nge booster. Immun ketawa gitu. Ya iya. Namanya weekend booster. Gatau gue pikir lah. Kita suka ada acara gitu. Weekend booster nih. Yuk 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 yuk. Ada booster yang belum di weekend kita nih. Sama ada lagi. Sama ada lagi. Komunitas saya di stand up Jaksel. Mau bikin stand up night pertama. Bulan November. Di? Di daerah Kalibata. Stekpi. Kampus terilogi. All the best. Terbaik. Sukses. Thank you ya Porn ya. Thank you ya Porn ya. Terima kasih Porn. Salam buat istri. Hati hati kalo ini. Dark-dark komedi. Oh iya. Kadang-kadang orang suka nungguin ke play setting kita tuh kalo udah begitu tuh. Iya. Sayang Porn kalo kayak gitu. Iya bener Porn. Semangat ya Porn. Semangat ya Porn. Apa lagi? Semangat ya Porn. Apa kayak gini. Oke lah kalo gitu terima kasih my own music. Thank you all crew. Thank you semuanya. Maaf kalo salah-salah kata. Terima kasih di tutup-tutup-tutup-tutup-tutup-tutup-tutup-premier. JAS KAS KAS! KU MELAYANG BAGAIKAN KU TERBANG KE AWAT KU TERAWANG DALAM RUANG BAYANG-BAYANG KELAM KU MELAYANG BAGAIKAN KU TERBANG KE AWAT JAS KASrocketa na 300. Kiiiiill!